Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, para penjaga kewarasan, saya ingin menjelaskan secara live informasi mutakhir mengenai perilahan suara. Salah satu hal yang sangat penting, belum ada yang bisa mengklaim kemenangan. Karena quick count itu bukan syarat untuk menentukan kemenangan. Dan ingat bahwa kemenangan itu dalam pasal 6A dicantakan bahwa dia harus 50% persatu dan menang di 50% di 20 suara ini. Jadi itu syarat-syarat kemenangan. Dan quick count bukan syarat untuk menentukan kemenangan. Yang kedua yang jauh lebih penting, mari kita lihat data pemilu. Baru sekitar 5,47% TPS. Dan itu hanya kira-kira 5% dari 820-161 TPS. Jadi datanya masih kecil sekali. Dan tidak bisa itu diklaim kemenangan. Mari kita lihat di datanya Amin. Data Amin yang ini menjelaskan bahwa TPS yang masuk itu, yang sudah dimasukkan itu 5,41%. Dan TPS yang masuk itu, suara masuknya 8.412.000. Dari keseluruhan 820, lagi-lagi ini hanya 5,41%. Angkanya bisa dilihat di situ, Anies Mohaimun ada di 34,77%. Sedangkan Pabro Gibran hanya 53,1%. Sedangkan Ganjar Mahfud hanya 12,13%. Apa yang bisa dilihat di sini? Satu sekali lagi, tidak ada yang bisa mengklaim kemenangan. Apalagi hanya satu putaran. Yang kedua, angkanya Rilkon ini masih 5%. Masih jauh dari kemenangan. Itu sebabnya yang perlu dilakukan adalah tiga hal. Satu, teman-teman yang menjaga TPS, yang menjaga perhitungan atau rekapitulasi, harus tetap bersemangat. Karena kecurangan masih terus terjadi. Dan ini kita harus hati-hati. Kedua, yang juga sangat penting, kita harus menjaga semangat. Karena persoalannya masih panjang. Jangan buru-buru patah semangat. Kita harus tetap bersemangat. Dan diucapkan terima kasih kepada seluruh upaya yang selama ini dilakukan. Dan untuk memastikan bahwa perubahan memang sangat mungkin akan terjadi. Bagian penting yang juga harus dikemukakan oleh teman-teman. Teman-teman, suara sah yang akan dijadikan dasar kemenangan itu adalah suara dari rekapitulasi hasil KPU. Dan kalau kemudian kita bisa menurunkan angka 53 persen ini menjadi 49 persen, itu artinya dua putaran. Dua putaran masih mungkin terjadi, dan claim kemenangan belum bisa dilakukan. Inilah kewarasan kita. Dan ini dilakukan pada jam sekarang 21.12. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Salam kewarasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.